Halo semuanya kembali lagi bersama Boruto Flash Dalam pertarungan melawan Isshiki Otsutsuki nantinya Naruto akan menggunakan beberapa kekuatan dasyat agar bisa mengalahkan Isshiki Otsutsuki Dan sebelum kita lanjut, intro terlebih dahulu Dalam manga Boruto, chapter 49 yang lalu telah diperlihatkan Bahwa Isshiki sudah mulai mengacau di desa Konoha Untuk menjemput Kawaki pulang Dan kemudian Naruto, Sasuke dan Boruto pun mulai ikut bertarung Melawan Isshiki yang dimana pada akhirnya Boruto berhasil membawa Isshiki ke dimensi lain menggunakan kekuatan segel karmanya Dan di dimensi lain inilah Boruto, Naruto dan Sasuke bisa serius untuk mengerahkan seluruh kemampuan mereka Tanpa takut akan adanya korban yang tidak bersalah Dan untuk Naruto, tidak menutup kemungkinan bahwa Naruto Akan membangkitkan kekuatan-kekuatan dasyatnya Baik itu kekuatan yang telah hilang maupun kekuatan baru Sebab Sasuke sendiri mengakui bahwa dirinya dan Naruto Tidak akan sanggup melawan Isshiki dengan kekuatan mereka saat ini Bahkan Sasuke saja membutuhkan bantuan Boruto Dikarenakan Boruto memiliki kekuatan Momoshiki pada segel karmanya Yang dimana kekuatan tersebut berpotensi mengalahkan Isshiki Oleh sebab itulah tidak menutup kemungkinan bahwa Naruto akan mengerahkan seluruh kemampuannya Yang bahkan belum kita lihat Hal tersebut bisa saja terjadi Dikarenakan Naruto tidak ingin Boruto menggunakan kekuatan segel karmanya Sebab Naruto pasti tahu Jika Boruto menggunakan segel karmanya Maka Momoshiki dapat bangkit menggunakan tubuh Boruto Sehingga disini bagi yang sudah penasaran kekuatan apa saja kah Yang akan dikeluarkan Naruto nantinya untuk melawan Isshiki Untuk itu mari kita simak pembahasan berikut ini Di nomor pertama kekuatan 9 biju Seperti yang kita ketahui pada perang dunia Shinobi keempat yang lalu Naruto meminjam kekuatan 9 biju Untuk bisa mengalahkan Madara dan mengalahkan Kaguya Dengan kekuatan 9 biju Naruto dapat menggunakan 9 kekuatan yang dimiliki Oleh setiap biju Seperti elemen lava Elemen mendidih Hingga kekuatan penyegelan Yang dimana semua kekuatan biju tersebut Banyak Naruto gabungkan dalam Rasengan dan Rasen Shuriken miliknya Walaupun begitu Dengan bantuan kekuatan para biju Naruto dapat menandingi kekuatan Madara hingga Kaguya Sehingga tidak menutup kemungkinan Dalam pertarungan melawan Ishiki nantinya 9 biju akan muncul untuk membantu Naruto di dalam tubuhnya Untuk meningkatkan kekuatan Naruto Agar bisa mengalahkan Ishiki Otsutsuki Di nomor kedua Kekuatan Rikudo Senin Selain kekuatan 9 biju Naruto juga mendapatkan kekuatan pinjaman dari Rikudo Senin Yaitu kekuatan ini adalah Naruto mendapatkan sebuah segel matahari di tangannya Dan segel matahari ini dapat digunakan untuk menyelamatkan orang yang sudah sekarat Seperti Maito Gai yang sudah menggunakan gerbang ke delapan Namun Gai akhirnya selamat akibat segel matahari milik Naruto Dan selain itu kekuatan dari segel matahari yang didapatkan Naruto dari Rikudo Senin tersebut Adalah untuk digunakan menyegel Kaguya Yang dimana segel matahari ini berpasangan dengan segel bulan Dan ketika melawan Kaguya Segel bulan dimiliki oleh Sasuke Ketika segel matahari dan segel bulan berhasil menyentuh Kaguya Maka mereka akan mengaktifkan kekuatan dari segel tersebut Yaitu adalah Rikudo Chibaku Tensei Yang dimana Rikudo Chibaku Tensei ini memiliki kekuatan penyegelan Yang sangat kuat dari Chibaku Tensei biasa Dan tidak menutup kemungkinan Bahwa dalam pertarungan antara Naruto melawan Ishiki nantinya Naruto dan Sasuke akan dipinjamkan lagi kekuatan Rikudo oleh Rikudo Senin Sebab Ishiki Otsutsuki juga adalah musuh yang memiliki kekuatan dasyat seperti Kaguya Sehingga jika hal tersebut benar akan terjadi Maka Naruto dan Sasuke akan berusaha untuk bisa menyegel Ishiki Menggunakan Rikudo Chibaku Tensei Di nomor ketiga, Gudodama Dalam perang dunia Shinobi keempat yang lalu Naruto juga memiliki kekuatan Gudodama Setelah mendapat kekuatan 9 biju dan kekuatan Rikudo Senin Dan seperti yang kita ketahui Gudodama memiliki kekuatan dapat menjadi Sebuah senjata dan dapat menjadi Sebuah perisai yang menangkis Jutsu yang menggunakan Chakra Namun dalam anime Boruto Sekarang ini Tidak diperlihatkan lagi dimana Gudodama milik Naruto Apakah Gudodama Naruto telah hancur dalam pertarungan Melawan Kaguya dan melawan Sasuke di masa lalu Ataukah Gudodama Masih ada namun Naruto tidak menggunakannya Namun yang pasti Jika Naruto mendapatkan kekuatan 9 biju Dan kekuatan Rikudo Senin lagi Maka tidak menutup kemungkinan Bahwa Gudodama akan muncul kembali Sehingga Naruto dapat menggunakannya untuk melawan Ishiki Di nomor keempat Elemen Kayu Seperti yang kita ketahui Naruto memiliki tangan palsu yang terbuat dari sel Hashirama Tangan palsu tersebut dibuat dikarenakan tangan Naruto yang hancur Akibat bertarung melawan Sasuke Dan dikarenakan Naruto adalah kekuatan yang memiliki Chakra setengah Otsutsuki Maka Naruto dapat menggunakan sel Hashirama Tanpa takut akan efek sampingnya Dan orang yang menggunakan sel Hashirama Seharusnya bisa menggunakan elemen kayu Namun hingga saat ini kita belum pernah diperlihatkan Apakah Naruto bisa menggunakan elemen kayu atau tidak Namun seharusnya Naruto bisa menggunakan elemen kayu tersebut Tapi mungkin saja terdapat beberapa alasan Naruto tidak menggunakannya Seperti kekuatan tersebut terlalu berbahaya Ataupun Naruto tidak tahu bagaimana cara menggunakannya Namun jika Naruto memang benar bisa menggunakan elemen kayu Maka tidak menutup kemungkinan bahwa dalam pertarungan melawan Ishiki ini Naruto akan menunjukkan kekuatan elemen kayu miliknya Di nomor kelima Shiki Fujin Fuin Shiki Fujin Fuin adalah salah satu teknik penyegelan terkuat milik klan Uzumaki Yang dimana Shiki Fujin ini sudah pernah digunakan oleh Hiruzen dan Minato Namun Shiki Fujin memiliki efek samping yaitu roh penggunanya Juga akan ikut disegel sebagai tumbal untuk menggunakan jutsu tersebut Dan jika roh tersegel maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut akan tewas Dan belum diketahui apakah Naruto bisa menggunakan Shiki Fujin Fuin atau tidak Namun dikarenakan Naruto adalah keturunan klan Uzumaki Dan ia juga anak dari Minato yang juga bisa menggunakan Shiki Fujin Seharusnya Naruto memiliki potensi yang besar untuk bisa menggunakan Shiki Fujin Cara Naruto mempelajarinya tidak lain adalah Naruto menemukan gulungan rahasia yang menjelaskan tentang Shiki Fujin Dan dikarenakan Naruto adalah seorang Hokage Seharusnya tidak sulit bagi Naruto untuk bisa mendapatkan gulungan rahasia tersebut Dan jika Naruto benar bisa menggunakan Shiki Fujin Tidak menutup kemungkinan Naruto akan menggunakannya untuk menyegel Ishiki Demi menyelamatkan dunia Shinobi Kesimpulannya dalam pertarungan melawan Ishiki nantinya Tidak menutup kemungkinan Naruto akan meminjam kekuatan 9 biju Dan Naruto juga akan menggunakan kekuatan yang belum pernah ia perlihatkan Seperti elemen kayu dan yang lainnya Jadi itulah tadi beberapa kekuatan yang akan digunakan oleh Naruto untuk melawan Ishiki Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!